Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan kabar meninggalnya artis. Pesinetron muda, Hana Kirana meninggal dunia pada Selasa, tanggal 2 November 2021, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung. Ica sebagai kerabat dan orang yang selalu menemani Hana Syuting mengatakan bahwa almarhumah memiliki riwayat sakit lambung. Hana tak pernah mengeluh tentang sakit di daerah dadanya. Ica hanya mengetahui bahwa Hana memiliki sakit mak dan asam lambung. Almarhumah semasa hidupnya ngeluh sakit gak pernah sama sekali setiap saya datangin ke lokasi, palingan ya mah dan lambung aja sih, ujar Ica saat dihubungi tribunews.com, Rabu, tanggal 3 November 2021. Ica juga mengatakan tak ada aktivitas berlebih dari Hana yang bisa membuatnya mengalami kelelahan dan fisik drop. Kalau aktivitas berlebih, gak ada ya? Dan gak ada keluhan apapun almarhumah, ucap Ica. Sebelumnya, kabar meninggalnya Hana Kirana berhembus kencang di Instagram. Beberapa akun mengunggah foto dirinya dengan memberikan kabar bahwa sang artis telah tiada. Meninggalnya Hana Kirana semakin menguat, setelah akun Instagram at-info vtfmk Vindosiar mengunggah penggalan video Hana. Tak hanya penggalan video, akun tersebut juga mengumumkan kalau Hana Kirana meninggal dunia. Benarkah mah bisa picu gagal jantung? Banyak yang menyebut bahwa gejala awalnya mirip gastroesopageal reflux disease alias GERD, yang oleh orang awam sering disebut mah. Dikutip dari Medical News, nyeri pada dada adalah salah satu gejala serangan jantung. Meskipun demikian gejala ini juga bisa terjadi pada GERD. Gejalanya, jantung yang terasa terbakar akibat asam lambung naik hingga kerongkongan esophagus, dan memicu peradangan. Penyebabnya bisa berbagai hal, misalnya mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak dan pedas. Meski begitu, GERD dan serangan jantung adalah dua hal berbeda. Serangan jantung adalah kondisi di mana aliran darah ke otot jantung, terhambat. Sementara GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan, dan salah satu gejala dari kedua gangguan kesehatan itu adalah nyeri dada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!